Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di anak wabarakatuh oke well hari ini saya masak daging sapi balado dan disini daging sapi balado itu ya mungkin saya masih pertama kali lah ya masak ini ya, saya juga belum pernah masak bagus banget pertama, daging sapi itu ya kita kan udah iris kecil-kecil tuh setelah kita iris kecil-kecil disitu kita kita rendam pakai air cuka sedikit dan garam biarkan untuk beberapa menit kurang lebih 15 menit lalu kita bisa goreng ya nah setelah kita goreng kita hidupin apinya, kita goreng bubunya ya oke, mana dulu nih yang bisa ya kayaknya bermasalah ya ini bermasalah, sorry ini bermasalah, sorry oke wah dan well kita lanjut bikin apinya ya ya udah panas minyaknya kita masukin bumbunya dan bumbunya itu terdiri dari bawang merah bawang putih, cabai oke of course lah ya cabai merahnya ada, cabai hijaunya juga ada dan ada tomat nah guys setelah kita blender, jadinya seperti ini ya, good dan minyaknya sudah panas kira-kira kita langsung bisa masukin bumbunya ya oke oke kita goreng bumbunya ini pertama kali aku masak namanya sapi balado dan baginya itu goreng dulu aku pikir sih tadi ya aku mikir kayaknya gak enak gitu cuman ya apa salahan sih kalau kita coba gitu kan ya sekarang disini ini ini yang kering ini yang tadi ya merah putih cabai lalu kita giling blender ya nah dan tak lupa sebenarnya otomatis semua otomatis gak itu di blender dan panen itu sih rasanya kurang enak gitu jadi aku mikir kenapa kakakak dia aja gitu ya well sepertinya jembunnya juga oke lumayan dan kita bisa tambahkan karena tadi ya ingat ya karena dagingnya kita tuh udah rendam pakai cukup sama garam jadi gak usah terlalu banyak garamnya nanti takunya keasinan dan kalau mengurut keasinan nanti orang jauh bilang jalur rapi oke iya kita iya ini garamnya sedikit aja boleh nanti kalau kurang bisa ditambahin oke ada MSG-nya gak lupa ada MSG-nya santai oke dan bukan bukan cuma daging sapi balado ya kita bisa campurkan dengan tahu kita bisa campur dengan tahu oke sepertinya oke lah ya kita akan pakai wajannya yang gede biar enggak kebakan-bakan baunya enak banget sedek oke well kita bisa masukin dagingnya dulu ataupun tahunya ataupun sekali bareng gak apa-apa dan alhasil guys daging sapi udah goreng jadinya seperti ini dia kering kalau kita orang Jawa kayaknya kalau gak salah itu dendeng ragi lah cuman ini namanya kita daging sapi beraduk excuse me saya oke kita bisa masukin yang namanya tahunya sebenarnya kita bisa langsung kasih gula biar kita gak terlalu rata ya tapi jangan terlalu banyak sebab kalau kemanisan juga gak enak lagi pula tadi nenek ada pesan gak boleh dikasih banyak so kita sekirat masukin tahunya tahunya udah digoreng ya oke sorry tadi kurang ini ya well baumnya sedap dan kontinnya we put together beef oke kecilin sedikit apinya oke oke oh nice wah enak ini namanya daging sapi balado ya kita kecilin sapinya sambil kita aduk biar yang namanya tahu dan daging yang setelah kita goreng tadi biar itu bisa tercampur dengan bumbu so kita bisa rasakan gimana kira-kira ini pertama kali aku masak kayak gini ya guys ya oke enak cuman menurut saya sih ya kurang pedas ya karena aku suka pedas jadi ya karena berhubung kita yang makan orang yang campur ada yang suka pedas ada yang enggak suka pedas jadi kita masaknya yang sedeng sedeng aja dan ada informasi baru katanya sih kita ini lebih enak lagi rasanya ada asin ada pedasnya terus ada asam asam itu kita bisa tambahin yang namanya lemon itu kita biasa ya kalau di luar negeri itu ada yang namanya jeruk lemon itu kita persin airnya aja itu tambah oke dan biar enggak pokoknya aja baunya gitu dan buat kalian teman-teman yang ada di luar negeri singapura hongkong taiwan dimanapun kalian berada ini bisa digantikan dengan daging babi kalau kalian mau buat manjikan kalian juga enggak apa-apa daging babi itu karanti gorengnya juga lebih cepet selain lebih cepet dia juga empuk cepat matangnya gitu kan enggak waste time lah ya jadi so kiranya kiranya kita sudah satu sayur ya guys ya oke sepertinya sudah enak coba ini kalau ditambahin yang namanya spring onion kayaknya boleh juga biar bawahnya agak kebawang-bawang gitu kalau yang suka bawang bawang ataupun bawang-bawang goreng boleh juga ini enggak masalah namanya ini adalah daging sapi balado ada dari kayak masakan padang lah kayak gitu pokoknya gitu deh enak dan well selanjutnya disini saya akan masak apa namanya caisin yang panjang itu ya kita cuma masak seadanya sebiasa aja lah enggak apa-apa cuman kayaknya take time lah bisro enggak apa-apa kan oke kayaknya disini boleh lah kita udahan kayaknya cuma dirasa-rasa juga kering dan rasanya juga ya guys buat kalian yang dicoba silahkan bisa digantikan dengan babi-babi tahu juga enggak apa-apa ya enak juga ya itu tadilah bumbunya bumbu merah bumbu cabai cabai kita tomat tapi tomatnya di blender juga enggak apa-apa dan kita kasih garam gula msg lebih enaknya lagi dikasih lemon ya gimana seleranya kalian ya guys oke kayaknya cukup sekian informasi dari saya buat kalian thank you for watching bye bye jangan lupa like subscribe oke bye selamat siang dan subscribe dan subscribe Terima kasih.